Korupsi kalau bikin nyaman, gimana tuh? Jadi ini seperti sebuah ajang Pilpres kemarin. Hayuk kita Pilpres damai, hayuk kita damai. Damai, damai tapi curang. Mana yang lebih penting? Adil atau damai? Damai itu buah dari keadilan. Kalau nggak adil, kalau curang, ya nggak bisa kita menutup damai. Kan begitu logikanya. Makanya udah lah, kita langsung bongkar saja sekarang. Siapa bos dari dua orang ini? Ini catatannya ada di suara.com. Siapa petinggi total politik? Dua khos kini diduga pro dinasti politik. Ya jelas, saya kira nggak usah diduga lagi. Karena memang statement dia kok. Nggak masalah politik dinasti. Oh ya nggak politik dinasti aja korupsi. Nah, ini kan rusak pikirannya. Sudah jelas-jelas politik dinasti itu indikator kuat dari korupsi. Meskipun tidak harus. Artinya ketika ada elemen-elemen, sinyalemen, indikasi, maka itu harus dikikis habis. Harusnya begitu, bro. Podcast total politik tengah menjadi perbincangan publik. Hal ini terkait dengan konten mereka bersama Panji Pragyi Waksono yang sempat membahas dinasti politik. Pada podcast tersebut, dua khos, Ari Putra dan Budi Adi Putro. Ada Putra, ada Putro. Belakangan disebut-sebut pro dinasti politik. Usai ditanya Panji terkait opini mereka. Kala itu, Panji mengaku heran dengan duo presenter tersebut soal opini tentang dinasti politik. Punya opini, gue, Asian value gue, kata Ari saat ditanya soal dinasti politik. Jadi, apalagi kalau kita cermati kalimat ini, apa maksudnya? Politik dinasti itu Asian value. Asian value itu sesuatu yang baik, sesuatu nilai-nilai, yang bisa dijadikan pedoman untuk rakyat. Nah, ini politik dinasti dijadikan Asian value. Kan mengacu. Ya, dinasti politik itu human right, kata. Hari lagi, pertanyaan tersebut sontak mengundang berbagai kritik publik. Kini dituding pro dinasti politik. Dan siapa para petingi dari total politik? Akhirnya, orang-orang ngecek, akhirnya rakyat bergerak mencari tahu siapa ini di belakangnya. Dan ternyata, melansir laman resmi total politik sosok yang menjabat sebagai posisi tertinggi dalam redaksi, yaitu Dewan Redaksi adalah Yusuf Wanandi. Ya, kita tahu Yusuf Wanandi siapa. Pendiri CSIS. Yang ada di belakang kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Orde Baru. Jadi, kalau ada yang bilang Neo Orde Baru, ini ya wajar. Apalagi presiden yang terpilih hari ini kan mantunya. Mantan mantunya. Maka, ini tentu sangat menyakiti hati rakyat. Yusuf Wanandi merupakan aktivis dan peneliti senior yang juga pendiri Center for Strategic and International Studies. Diketahui, CSIS sendiri merupakan lembaga pemikir yang melahirkan berbagai gagasan untuk kebijakan pemerintah. Yusuf Wanandi juga pernah menjabat sebagai anggota MPRS dan MPR. Di bawah Yusuf Wanandi ada redaktur senior, yaitu Bambang Harimurti. Kita tahu juga track recordnya ya. Dan Zulfan Lindan. Bambang Harimurti merupakan seorang jurnalis senior, sementara Zulfan Lindan adalah politikus senior yang pernah di PDIP dan di Nasdem. Konon katanya kemarin keluar juga dari Nasdem ya. Walau, walau. Harimurti sendiri merupakan redaktur pelaksana, sementara Budi Adiputro adalah redaktur. Keduanya seringkali menjadi host dalam podcast Total Politik. Nah itu, maka kita akan coba analisa. Bagaimana hubung kait ketika sebuah redaksi, redaktur media ada terkait dengan kepentingan politik. Ya kita tahu juga ya, media-media besar pun ada yang terkooptasi oleh kekuasaan. Tapi kan ini blunder, ini blunder namanya. Bahkan, kalau kita lihat di sini, panis. Mosting juga ini di Twitternya. Kopi tubruk adalah human right. Minum kopi tubruk pagi, siang, sore, malam adalah Asian value. Jangan tubruk yang lain. Panis ini kalau ngeritik itu nggak seperti ngeritik ya. Tapi dapat gitu maknanya. Ini sebuah kritikan tajam gitu. Jangan sedikit-sedikit didasarkan kemudian pada hak asasi manusia. Kan kita harus lihat konteksnya ada di mana ya. Ketika konteksnya politik, kekuasaan, apalagi ujungnya sangat terindikasi, kolusi dan kemudian korupsi, masa tetap mau dibilang human right? Tetap mau dibilang hak asasi? Mau korupsi ya hak asasi? Ya nanti diproses aja. Ya rusak negeri ini. Ya gimana kalau semuanya terkooptasi? Kan MK sudah memutuskan, tidak ada soal. Ya kita juga tahu bagaimana posisi MK hari ini. Lucu ini ya. Lucu sekali, luar biasa. Nah, ya rame ya kalau begitu. Kalau sudah Pak Anies yang bicara, tubruk-tubruk masuk katanya ya. Aduh, paling enak minum kopi tubruk katanya. Ya baik, nah. Kemudian kalau kembali ke thumbnail ini. Ada juga pertanyaan. Jadi apa makna tulisan CCCP ini oleh siapa? Budi Ari ini. Budi atau Ari? Ah, mulak balik. Itulah. Nah, kita tahu. Di beberapa tahun yang lalu, ada orang yang ditangkap karena menggunakan kaos tulisan CCCP. Memang tidak sekedar CCCP ya. CCCP. Tapi ada palu aritnya itu yang ditangkap. Tapi kita harus cari tahu juga apa makna dari CCCP ini. Kita lihat langsung saja ke beritanya ini ya. Ini makna CCCP di kaos berlogo palu arit milik kasir kafe di Makassar. Ini berita tahun 13 Juli 2020. Kita coba bacakan. Seorang kasir kafe di Makassar, Selawesi Selatan. AS 26 tahun sempat diamankan polisi usai kedapatan mengenakan kaos berlogo palu arit. Di bagian depan kaos milik AS ada tulisan CCCP. Dan di huruf C pertama ada logo palu arit. Polisi pun mengungkap makna dari CCCP. Ini dari polisi ini ya. Bukan saya yang ngarang. CCCP itu kan istilah dari Uni Soviet. Ujar Kapolres Tabes Makassar Kombes Yudiawan Wibisono kepada detik.com Yudiawan mengatakan CCCP adalah istilah Rusia jaman dulu yang bila dialih bahasakan ke bahasa Inggris maka itu berarti Union of Soviet Socialist Republic. Apalagi ada gambar palu aritnya. Apa maksudnya ya? Kita bertanya saja ini. Bahasa Rusia kan beda tulisannya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ya itu tadi. Union of Soviet Socialist Republic. Jadi itu bahasa Uni Soviet jaman dulu. Sebelum diberitakan AS dipulangkan ke rumahnya 24 jam setelah diamankan. Dalam keterangannya polisi belum menyebut belum cukup bukti untuk menjerat. Jadi kalau yang Budi tadi itu gimana tuh ya? Gak mungkin lah. Gak mungkin lah dipakai polisi karena tulisannya CCCP. Siapa? Ya karena tadi di belakangnya siapa? Kita udah bahas ya. Ada orang itu. Jadi aman lah itu barangnya. Aduh, aduh. Oke. Sekarang kita coba analisa saja ya. Bagaimana yang menjadi persoalan total politik dua host ini dan seterusnya. Maka kita tahu ya berita yang membahas tentang podcast total politik bersama Pak Anji ini menyinggung isu dinasti politik yang telah memicu berbagai reaksi dari publik. Ini reaksi-reaksinya lah ya. Coba kita rangkum saja. Pertama, bahwa konten dari podcast dan pernyataan itu sangat kontroversial. Bahkan Pak Anji saja sampai gak habis pikir. Kok bisa dia ngomong begitu? Podcast yang menyorot isu dinasti politik itu topik yang sensitif dan tentu relevan dalam konteks politik Indonesia ya. Pernyataan Ari yang menyebut dinasti politik sebagai human right, tentu itu yang memicu kontroversi. Rame dibicarakan. Sampai Pak Anji pun ikut bicara. Begini, interpretasi human right adalah ketika itu dikaitkan dengan hak asasi manusia yang fundamental, maka itu kita bicara kebebasan berbicara. Hak atas pendidikan dan sebagainya gitu. Yang betul-betul dasar. Tapi ketika itu dihubungkan dengan dinasti politik, maka hak asasi manusia dapat dianggap sebagai penyalahgunaan atau distorsi dari konsep tersebut. Resonansinya. Maka nanti dunia dinasti politik ini yang sering dikritik karena memperkuat oligarki dan menghambat meritokrasi, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan. Dan kesempatan. Maka kritik publiknya ketika ini berbicara, ada kekhawatiran, adanya keberlanjutan oligarki. Ya, dinasti politik adalah cara untuk mempertahankan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu yang bisa menghambat regenerasi politik dan inovasi kebijakan. Maka di titik itu pula tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Publik sering menginginkan itu, transparansi, akuntabilitas dalam proses politik. Tapi ini akan terancam dengan adanya dinasti politik. Dan kita tahu bagaimana Yusuf Wanandi, orang Orde Baru, kan disebutnya begitu. Ini sosok yang memegang posisi tertinggi di total politik. Maka kita bisa lihat implikasinya. Bagaimana kredibilitas, independensi seorang Yusuf Wanandi yang dikenal dalam dunia politik dan media. Posisi beliau jelas akan mempengaruhi persepsi publik terhadap independensi dan objektivitas dari channel total politik itu. Maka ini akan jadi bias. Kepemimpinan oleh sosok yang berpengaruh dalam politik tentu akan menimbulkan kekhawatiran tentang adanya bias atau agenda tersembunyi dalam proses penyampaian informasi dan diskusi dalam podcast itu. Begitu ya. Nah, maka kontroversi yang muncul dari pernyataan dalam podcast itu, kita bisa menggaris bawahinya. Bahwa pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan opini dan informasi. Terutama terkait isu sensitif seperti dinasti politik. Reaksi publik yang kritis menunjukkan masyarakat tetap waspada dan kritis terhadap fenomena politik yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi. Jelas itu ya. Clear. Maka secara keseluruhan, kasus ini menekankan pentingnya diskusi yang transparan berbasis fakta dalam berbagai platform media, termasuk media sosial. Perlunya menjaga integritas dan independensi dalam setiap bentuk jurnalisme dan konten media. Jangan karena Anda berharap sesuatu buah-buah atau bunga-bunga dari kue kekuasaan yang ada. Akhirnya Anda menafikan pandangan rakyat. Jadi nggak bisa kemudian kita bicara tentang luka hati segala macam. Ini bukan persoalan luka. Ini persoalan bagaimana Indonesia akan ditata ke depan. Apakah kita akan manut saja? Kemudian nanti setelah eranya Jokowi, kemudian Gibran yang naik, Kaisang yang naik, kemudian nanti Jan Etes yang naik. Ya sudah sekalian jangan demokrasi. Ganti saja jadi kerajaan Indonesia. Jangan-jangan itu lebih baik. Jangan-jangan ya. Maka kita ini harus bisa mengkoreksi ini. Jadi nggak bisa lagi kita hanya berdiam diri. Sayang sekali kalau begitu ya. Kota politik mau giring opini juga kayaknya. Lindungi rezim dibalik hak asasi. Iya begitu. Akhirnya nggak bisa kita percaya begitu saja. Sering kita sampaikan bahwa sisakan ruang ketidakpercayaan kita kepada para politisi. Gitu ya. Makin banyak aja ini, 3 ribu lebih nih. Di TikTok ya. Ayo kita selesaikan di pengadilan jalanan. Wah ngeri nih kalau sudah begini ya. Orang nggak ada sekolahnya susah bang. Yang penting kaya, berkuasa semua bagi keluarga. Itu dia akhirnya IPK jadi diremehkan kan gitu. Nggak apa-apa. 2,7 juga bisa jadi wakil presiden itu. Gibran. Bah Lir juga bilang begitu. Nggak apa-apa. Saya juga 2,6 gitu. Apa berapa gitu. Bisa jadi menteri. Ya bagaimana motivasi pelajar dan mahasiswa kalau sudah begitu. Ya sudah kita nggak usah masuk, kita nggak usah belajar. Kan ngacau itu. Aduh. Oke. Banyak kalian yang belum dibaca ya. Eh. Mudah-mudahan sehat bang. Terima kasih ya. Atas doa-doanya yang luar biasa terus bermunculan. Dan ini yang akan menjadi catatan kita bersama. Kita harus bersama-sama. Berjamaah. Sehingga orang-orang yang seperti ini bisa kita lawat. Harus kita lawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.